Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA meminta kepada masyarakat Aceh agar melaporkan jika ada televisi dan radio yang menyiarkan acara yang tidak sesuai dengan tontonan. Dan KPIA Aceh akan mengambil tindakan dengan menghentikan siaran televisi dan radio tersebut yang tidak sesuai dengan kearifan lokal Aceh. Kegiatan ini dalam rangka pengawasan siaran televisi dan radio di Aceh agar masyarakat mendapatkan tontonan acara televisi yang sehat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Muhammad Hamzah menyebutkan kegiatan ini untuk berbagi peran dengan masyarakat dalam rangka seri informasi siaran televisi agar ke depan lebih sehat ditonton yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Dan acara seperti ini juga akan diselenggarakan juga di seluruh kabupaten di Aceh dan berdasarkan kajian KPIA Aceh siaran televisi dan radio di Aceh masih sehat. Muhammad Hamzah juga meminta masyarakat agar melaporkan jika ada televisi dan radio menyiarkan acara yang tidak sehat. Siaran-siaran kita itu layak konsumsi terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kekagamaan, talk show itu sempatnya sering lebih mendidih. Dan selebihnya banyak hiburan-hiburan yang kadang-kadang sifatnya tidak mendidih. Berapa persen yang tidak layak konsumsi bang? Yang tidak layak konsumsi itu kalau untuk Aceh belum kita lakukan penelitian. Sejauh ini belum kita lakukan penelitian. Kalau di Indonesia nasional sendiri? Secara nasional itu juga baru dilakukan penelitian itu secara nasional memang belum diumumkan beberapa persen yang layak tetapi secara nasional pernah diumumkan oleh sebuah ukuran tinggi di Indonesia yang melakukan penelitian bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu menginginkan siaran-siaran televisi itu yang sifatnya religius. Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR Aceh T. Irwan Johan memberikan apresiasi kepada KPIA Aceh penyelenggaraan workshop siaran sehat. Di mana peran Komisi Penyelenggaraan Aceh lebih mampu mengontrol siaran televisi dan radio di Aceh sehingga kesajian program televisi yang diterima masyarakat lebih memanfaat dan membangun yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Bukan hanya persoalan di Aceh ya persoalan mutu ataupun konten penyiaran yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu seperti tadi disampaikan masih ada persentase itu besar ya yang harus diperbaiki agar pesan-pesan positif yang diharapkan bisa sampai ke masyarakat itu bisa betul-betul disampaikan dan pesan negatif itu bisa betul-betul kita minimasi. Itu disuruh Indonesia kondisinya khususnya Aceh lagi apalagi karena lagi kita melaksanakan syarat Islam tentu harus punya konten yang disesuaikan dengan fungsi lokal kita. Ada pun sejumlah persoalan menyangkut dengan Undang-Undang Penyelenggaraan sekaligus kewenangan pemerintah Aceh mengatur lembaga penyelenggaraan Aceh dibahas dalam pertemuan ini. Tim Liputan Aceh TV